Halo sahabat PNAH Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Franciscus Reformasi Liturgi Berjalan Seiring Dengan Reformasi Gereja Paus Franciscus bertemu dengan anggota dikasteri ibadat ilahi dan disiplin Sakramen Vatikan pada Kamis pagi 8 Februari 2024. Ia menampaikan pentingnya reformasi liturgi sebagai fitur inti dari pembaruan gereja yang lebih luas. Minggu ini seperti diberitakan Vatikan News, dikasteri itu sedang mengadakan pertemuan tahunan yang membahas liturgi dari Sakrosantum Koncilium hingga Desiderio Desideravi. Pertemuan itu berupaya memberikan saran-saran praktis untuk mengembangkan proyek-proyek pastoral di Keuskupan dengan tujuan mempraktikan refleksi dari dokumen kepausan. Sudah 60 tahun sejak promulgasi dokumen penting konsili Vatikan II tentang liturgi, Sakrosantum Koncilium, Paus Franciscus menekankan reformasi liturgi menggarisbawahi tujuan para Bapak Konsili untuk memperbarui dimensi fundamental gereja. Tanpa reformasi liturgi tidak ada reformasi gereja, kata Paus. Paus juga merepeksikan pentingnya liturgi dalam kehidupan. Ia mengatakan bahwa liturgi adalah tempat untuk berjumpa dengan Kristus yang hidup, yang menciwai dan memperbarui kehidupan setiap orang yang dibaptis. Paus mengatakan keinginannya agar dikasteri ini bekerjasama dengan dikasteri untuk kebudayaan dan pendidikan, dikasteri untuk imam, dan dikasteri untuk institut hidup bakti dan masyarakat hidup kerasulan. Kerjasama ini menurutnya akan mencerminkan semangat, kolaborasi, dan sinode. Sahabat Pena Katolik, demikian informasi yang Mimin sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.